Intro Berlangsung di salah satu hotel di kota Gorontalo, di das pertanian Provinsi Gorontalo meluncurkan aplikasi Sistem Integrasi Pegawasan Kiderja Lalu Lintas dan Pangan Asal Hewan atau Sipaklan. Luncuran aplikasi ini turut dihadiri oleh Widya Iswara Lembaga Administrasi Degara, Pangihutan Marpaung, Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Henranur, Sekda Gorontalo Darda Daraba, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Yeyen Sidiki, serta instansi terkait. Kepala Dinas Pertanian Mulia Di Mario dalam sambutannya mengatakan pihaknya terus melakukan upaya memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pangan asal hewan. Sehingganya melalui aplikasi ini, pegurusan rekomendasi perizinan keluar dan masuknya hewan ternak dapat lebih mudah, cepat, dan efisien. Mereka selalu terkendala dengan izin, Pak. Karena izin ini harus ke bupaten, kemudian ke provisi, kemudian ke provisi tujuan, kadangkala miskomunikasi akan dilakukan secara menjalankan. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan persisti, insya Allah, ya ini akan mempercepat proses pengeluaran rekomendasi. Dan ujungnya, Pak Gunur, Alhamdulillah, melalui aplikasi ini, kita bisa menggali sumber pendapatan asli daerah. Dan ini insya Allah akan menambah sumber anggaran pengumunan provisi Gorontalo. Karena potensinya cukup besar, Pak Gunur, untuk ayam saja, bibit ayam yang masuk, Gorontalo itu kurang lebih ada sekitar 5 juta ekor. Itu kalau kita kalkulasi berapa retribusi yang bisa kita pengumun dari situ, tapi bukan rekomendasinya yang kita pengumun, Pak Gunur. Tapi kita mewajibkan ada pengujian sebelum mereka masuk ataupun keluar. Nah, kita punya laboratorium, insya Allah, itu menjadi sumber pendapatan asli daerah kita. Sementara itu, anggota DPRD, YN Sidiki, pada kesempatan yang sama menyambut baik inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Dari Kedis Pertanian, yang gunanya itu untuk mempercepat jaringan, terus mengakses, apalagi untuk mengakses ya. Pokoknya intinya untuk membuka jaringan yang inovasif, merupakan inovasif dari Dinas Pertanian. Dan kami sebagai legislatif membantu, siap membantu apapun yang menjadi itu kopsikan. Inovasi sipaklan yang digagas oleh Kepala Dinas Pertanian tersebut, merupakan proyek leader PKB 1 Angkatan L3 tahun 2022, yang dihadirkan guna mewujudkan integrasi pengawasan lalu lintas ternak dan pangan asal hewan dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular strategis dan keamanan pangan Provinsi Gorontalo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!